Kali ini kita akan unboxing 3 buah ini monitor dari yang budget sampai yang hampir high-end ya Bagaimana unboxing dari ketiganya? Without any further ado, kita langsung gaskan aja Halo semuanya selamat datang di channel SoundDictive, bersama dengan saya Sebab Sian Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik kita di partewal ataupun desktop audio Di video kali ini kita akan unboxing sebuah ini monitor budget dari TINA Hi-Fi yang terbaru yaitu C2 2025 Sebuah inner monitor dari Aful yang terbaru yaitu performer 5 plus 2 atau kita gampangnya ngomong 7 aja performer 7 ya Dan sebuah inner monitor 3-bit yang terbaru juga dari TIA Audio yaitu Oracle Mark III Menggunakan 2DD, 2BA, dan 2IST And bagaimana unboxingnya? Kita langsung bahas aja Tapi sebelumnya kita mau thanks berat untuk Surya Audio Store Yes, buat kalian yang mencari retail store di Indonesia ini adalah salah satu store yang bisa kalian handalkan Karena dia juga bergaransi dan juga barangnya mantep-mantep salah satunya juga yang kita bahas ini ya Dan juga buat kalian yang mencari mungkin barang-barang dari luar negeri kalian bisa coba tengok-tengok lah Ini Hivigo juga itu salah satu retailer dari luar negeri yang mantep juga Yes, kita mau thanks berat untuk dua yaitu Surya Audio dan juga Hivigo And without any further ado, kita langsung buki-buki klub Oke, barang pertama yang akan kita unboxing yaitu sebuah inner monitor terbaru dari TIN HIFI yang diberi nama C2 2025 Mac Warrior Ini kemarin juga ada ya, tahun lalu ya Ya tahun ini sih atau tahun lalu ya, saya agak lupa C2 juga ya Yang gambarnya ini siluet robot, kali ini sudah ada gambar 3D-nya seperti ini ya, robot Mac Warrior Keren untuk gambar depannya ya, bagian atasnya seperti ini, bagian sampingnya seperti ini Ada beberapa varian, kalian bisa pilih aja 35-35 with mic Ada juga yang deck with type C ya, jadi yang DSP jadinya Ini untuk warnanya juga ada tiga, yang gun color black dan juga white ya Untuk gambar drivernya seperti ini, kalau kalian mau lihat lebih detail ya Oke, ini untuk QR code, QR code Without any further ado, kita langsung buki-buki aja Untuk packagingnya simple aja ya disini ya, nggak gimana-gimana sih Small size seperti ini Kas dari inner monitor, inner monitor budget sih And bam Jujur saya belum pernah nyoba Mac Warrior yang pertama ya Seperti apa Ini adalah Mac Warrior yang Oke, kita keluarkan dulu aja, kita lihat dalamnya ya Oke Di bagian sini ada cable-nya, kita keluarkan aja Di sini cable-nya with mic ya Ini akan sedikit PR aja saat di pairing dengan dongle yang ada 44 Karena biasanya nggak compatible kalau yang ada mic-mic-nya Tapi dengan HP paling enak yang memang ada mic-nya sih Oke, ini adalah kabelnya, biasa aja sih bentuk kabelnya ya Dan ini adalah jack-nya ya Oke, ini adalah air tips-air tips-nya disini Oke, kitab-kitab and QC pass QC pass-nya ditempel disini ya Oke Oke, ini warranty card dan juga kitab-kitab Kita lihat langsung inner monitornya Sudah dipasangkan air tips ya disini ya Air tips-nya disini ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Enam pasan Oke Pretty nice Bentuknya seperti ini Kita pasangkan cable-nya Biar kita lihat Keseluruhannya seperti apa untuk Mac Warrior 2025 ini Agak sedikit recess ya Kalian lihat disini ya Untuk female-nya Oke, berikut adalah tampang inner monitornya Setelah dipasangkan cable ya Jadi seperti ini Ya, untuk gun metal dicampur dengan hitam masih cukup matching ya Kecuali kalau putih gitu agak kurang matching sih Tapi ya, it's oke lah untuk Mac Warrior Oke, kita lanjut barang selanjutnya Yaitu performer 5 plus 2 atau 7 Let's go Avul performer 5 plus 2 Mungkin ini sebenarnya adalah pembaruan dari Avul performer 5 Yang pernah dirilis dengan tambahan 2 driver Mungkin maksudnya seperti itu ya Disini juga menggunakan drivernya 2 DD, 2 BA, 1 planar ya disini ya Jadi, 7 driver disini Di inner monitor 1 ini Kalau nggak salah yang performer 5 itu 1 DD, 4 BA Kalau nggak salah ya Mungkin saya sudah agak lupa Tapi harusnya benar Disini menggunakan 2 DD ya 2 DD, 4 BA, dan 1 planar Mantap banget Kita akan lihat sama-sama ya Disini sudah ada labelnya Hi Vigo Dan disini varian 35 ya Biar lebih gampang aja nanti untuk reviewnya Daripada 44 ya Disini juga ada beberapa kelebihan-kelebihannya Dari patent-paten mereka Dan di bagian atas polosan Di bagian samping polosan Polosan Di bagian belakang sini ada Spec sheetnya Kalau kalian mau lihat ya Disini yang bahasa Inggris yang tengah Namanya sebenarnya cukup aneh sih 5 plus 2 ini Harusnya 7 aja ya Mungkin Biar tidak mengganggu line up mereka ya Tapi ya itu urusan mereka saya juga Nggak terlalu ngerti ya And without any further Kita langsung buki-buki aja ya Jadi buat kalian yang mau cari inner monitor 1 ini Paling gampang nyariknya dari Hi Vigo Itu sudah paling gampang Pasti adanya Kalau di tempat-tempat lain Biasanya nunggu masih agak lama Oke ini outer boxnya ya Kita lihat aja langsung dalamnya Oke Wow Standart sih Seperti Aful-Aful lainnya ya Untuk packagingnya Oke Bam Oh Oke 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 Disini masih memberikan case seperti ini Kalau di Aful Performer 8 kan Letter case ya Kalau saya nggak salah ingat ya Ini mirip seperti Performer 5 sih Oke untuk cable-nya Oke punya ya Disini 8 braids Seperti ini yang tebal-tebal Gini ya Kekar-kekar Tapi nggak kaku ya Mantep Disini jacknya 35 Sayang aja nggak modular Harusnya bisa modular Lebih mantep Pinnya juga berbahan besi ya Oke Dan kita lihat dulu Sebelum inner monitornya Kita angkat dulu Disini Ada kitab-kitab ya disini ya Bahasanya juga ada bahasa inggrisnya Jadi oke Nggak membingungkan Ada QC pass ini kelihatannya ya Dan disini ada AirTips yang lengkap banget Dari SML 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 lah Mantep Dan ini adalah inner monitornya Kalian bisa lihat Keren banget ya Ada warna hijau biru-biru gitu ya Kalau dikenakan cahaya Ada biru-biru Ada hijau-hijau gitu Kita lihat sama-sama aja Biar lebih detail Seperti ini Oh Kayak shatter glass gitu Tapi ada Ijau-hijau nya Ada glitter-glitternya gitu ya Ada kayak abalon gitu lah Bentuknya seperti ini Cukup besar ya bentuknya ya Tapi Harusnya fittingnya oke sih ini Kalau lihat dari bentuknya ya Finnya juga nggak terlalu menonjol Gimana-gimana sih Kita pasangkan cable kita lihat Oke Berikut adalah inner monitornya Setelah dipasangkan cable ya Yang warnanya memang kurang matching dikit sih Dengan warna hijau-hijau hitam seperti ini Dibandingkan dengan coklat yang agak Apa ya Abu-abu dikit gini ya Mungkin agak sedikit kurang matching Tapi it's oke lah Setidaknya nggak merah dan biru gitu kabelnya ya Oke Itu untuk performer 7 Bagaimana pendapat kalian mengenai performer 7 ini Mantep BA aja Ya Karena memang dia juga nggak modular ya Tapi bahan kabelnya oke lah Dia bahannya besi semua jadi mantep Oke barang terakhir ya Yang kalian bisa lihat sendiri Oracle Mark III ya Disini menggunakan 2 DD 2 BA Dan juga 2 elektrostatik Jadi 3 driver Di dalam airpiece Setiap airpiece-nya 3 jenis driver maksud saya Jadi 6 driver Di dalam setiap airpiece-nya Jadi total ada 12 driver Di inner monitor saat ini Kalau hype 2 kan 2 DD Dan 4 BA ya Kalau hype 2 Sorry hype 4 Hype 2 kan 2 DD 2 BA Kalau disini Itu kan hybrid ya Disini 3 breed Jadi beda kelasnya sih Oke Jadi tidak terasa Sudah sampai Oracle Mark III ya Oracle Mark II Mark I aja Saya belum coba Sudah Mark III langsung Ya begitulah audio Ya Makin dikejar Semakin tak terkejar Oracle Mark III disini Ada spec sheet-nya disini Kalau kalian mau lihat ya Type In-ear monitor Sensitivity Driver Plug ya Plug-nya lengkap ya Disini mantep ya Oke Disini ada Oracle Mark III Kalau di hype 4 kemarin Gak dapat modular saya rasa ya 35 doang Disini dapat ya Mantep sih harusnya Oke kita langsung buki aja ya Oke Packagingnya harusnya sesuai ekspektasi saya Hanya besar di luar aja Isinya gitu-gitu aja Langsung case aja Straight to the point Seperti biasa Seperti biasa Tia Audio selalu seperti itu Dan begitu Memang Tia Audio Ini boxnya Kelihatan mewah di luar Dan isinya Oh Hahaha Ya begitulah Isinya cuma begitu aja Kita lihat case-nya dulu ya Sangat disayangkan memang sebenarnya ya Sebentar Isinya kurang memuaskan aja Oke Disini ada air tips ya Oke Disini juga ada air tips lagi Warnanya putih Seperti ini Lalu ada jack yang lengkap disini ya Oke Jacknya kita bisa pilih disini 25 35 44 Ada semua Nah Kalian mau yang mana Ada semua Beda dengan hype 4 ya Gak dikasih Kekir banget Pelit banget Bos Oke Ini ada cleaning cloth Di hype 4 juga ada Ini case-nya juga mirip-mirip semua ya Dan ini adalah inner monitornya Kita coba keluarkan dulu ya Inner monitornya Hype 4 Seperti ini Kita pasangkan dulu Kita mungkin mau yang 35 aja Biar simple ya Oke Kita pasang air tips dulu Yang hitam saja Oh ini foam tips Oke I don't like foam tips Yang Silikon tips saja lah Pusing saya pakai foam tips Tiap hari harus adjust 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 Dan adjust Oke berikut adalah Oracle Mark III Ganteng banget faceplate-nya ya Disini ya Kayak Tematik banget gitu ya Kalian bisa lihat aja sendiri Detailnya Mantep ya Dan cukup bongsor Seperti biasa Bahkan lebih bongsor sedikit ya Disini agak lebih menonjol Dibandingkan hype 4 sih Menurut saya loh ya Tapi ya kita harus bandingkan nanti Kabelnya standar-standar aja Cuma disini Untungnya dia sudah Menggunakan jack modular ya Disini hampir dihujat nih Kalau belum modular Oke Tapi rasanya ini lebih mahal Dari hype 4 harusnya Tapi faceplate-nya dan Kabelnya ya oke lah ya Tapi ya masih kurang worth it sih Rasanya sensasi unboxingnya Terlalu biasa banget Di Oracle Mark III juga Walaupun dia sudah dapat Jack yang modular Oke that's it Untuk ketiga inner monitor ini Bagaimana pendapat kalian Mau yang mana dulu Yang kita review Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar di bawah ya Oke mungkin sekian dulu Buki-buki klub kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Klik tombol like Follow Instagram, TikTok, dan Discord Kita at SoundDignity Agar kalian tidak tinggal Dengan apa-apa terbaru Mengenai dunia rumah table Dan desktop audio Ada pertanyaan seputar Ketiga barang ini Feel free to dispertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah ya Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Saya Sebastian dari SoundDignity Sampai jumpa di video berikutnya Happy listening Stay healthy Ciao Sampai jumpa di video